Dari ibu kota kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Pemirsa Yogyakarta kedatangan ribuan wisatawan untuk merayakan pergantian tahun baru. Tidak terkecuali di Jalan Malioboro yang selalu ramai. Namun pagi ini Yogyakarta diguyur hujan. Bagaimana kondisi terkini di sana? Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Tiara Amalia yang semalam Liputan Pergantian Tahun Baru di Boyolali, Jawa Tengah. Tiara, selamat tahun baru. Tiara, tadi Yogyakarta sempat diguyur hujan. Apakah itu mengurangi akhirnya kepadatan pengunjung yang mendatangi kawasan Malioboro? Ya Zylvia, selamat pagi dan selamat tahun baru juga dari Boyolali. Nah, pagi ini seperti biasa Malioboro ini selalu menjadi kiblat dan magnet para wisatawan ketika berkunjung ke Yogyakarta. Nah, tadi malam tepat dengan pergantian malam tahun baru ribuan orang termasuk warga Yogyakarta maupun para wisatawan menghabiskan malam tahun baru tersebut di kawasan Malioboro hingga pukul 2 dini hari. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, suasana Malioboro pagi, seperti inilah suasana di kawasan Malioboro. Hari pertama di tahun 2016 ini, kawasan Malioboro diguyur hujan. Dan saat hujan mengguyur ini, tampak para sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Malioboro berteduh di warung-warung pinggir jalan Malioboro. Dan juga terlihat jalur lambat para pejalan kaki yang sejak tadi malam disterilkan dan sekarang sudah mulai diisi oleh motor-motor yang parkir seperti biasa. Dan seperti diketahui bahwa kemarin sejak pukul 5 sore, kawasan Malioboro ini ditutup untuk kendaraan roda 4 dan kemudian dilanjutkan pada pukul 7 malam disterilkan untuk seluruh kendaraan bermotor tak terkecuali termasuk kendaraan roda 2. Dan ruas yang tadi malam ditutup pun pagi ini sudah kembali dibuka seperti biasa sehingga jika para wisatawan atau pengunjung yang datang sudah bisa berlalu-lalang kembali di kawasan Malioboro ini. Dan hingga pukul 9 lewat 15 ini masih belum tampak aktivitas yang berarti di kawasan Malioboro. Jalan Malioboro ini terlihat lenggang dan belum banyak wisatawan yang kembali beraktifitas di sini karena memang mungkin semalam mereka menghabiskan waktunya hingga dini hari sehingga mungkin nanti diperkirakan Malioboro ini akan kembali dipenuhi oleh para wisatawan pukul 10. Selain itu para penjajah, penjual souvenir maupun baju-baju termasuk pasar beri hajo baru akan dibuka dan para pedagang baru akan beraktifitas kembali pun pada pukul 10. Dan diperkirakan juga bahwa kawasan Malioboro ini akan terus dipadati oleh para pengunjung maupun wisatawan hingga hari minggu nanti karena tanggal 3 Januari merupakan akhir masa libur panjang tahun ini. Dan seperti inilah kawasan sudah dan suasana yang masih dapat kami pantau hingga pagi ini. Demikian Zylvia. Tiara Amalia melaporkan langsung dari Boyolali, Jawa TK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.